Intro Halo apa kabar pemirsa Senang sekali saya Mama Syari bisa kembali menemani Anda Di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan Untuk Anda dan keluarga Inilah dia Bincang Saati Ya pemirsa Bincang Saati Sekalipun saat ini kasus positif ratenya sudah turun Tetapi kasus hariannya ini masih sekitar 20 ribu Nah ini kemudian juga berdampak terhadap Bagaimana teman-teman tenaga kesehatan kita Yang masih harus berjuang di depan gitu ya Garda terdepan Untuk mereka bisa membantu saudara-saudara kita yang saat ini Dalam upaya penyembuhan COVID-19 Nah tentunya perlu juga ya kita memberikan semangat kepada mereka Agar mereka juga bisa tetap semangat Dan juga secara psikologis juga sehat gitu ya Untuk terus merawat saudara-saudara kita Nah di hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian Semangat para nakas ini menghadapi COVID-19 Dan juga nanti kita akan sedikit berbincang Apa sih kemudian yang harus kita perhatikan Dari bahaya COVID-19 ini Terutama untuk yang sedang menjalani Kegiatan isolasi di rumah Karena ini juga menjadi catatan dan juga perhatian penting Banyak kemudian kasus kematian Yang juga terjadi karena kita menjalani isolasi mandiri di rumah Tapi sebelum kita masuk ke tema tersebut Saya akan berbagi mitos fakta Seputar bagaimana kemudian menyusui Saat pandemi COVID-19 Karena banyak informasi Yang juga dipercaya oleh masyarakat Padahal kemudian informasi tersebut Belum tentu benar lah pemirsa Yang pertama adalah virus COVID-19 ini Ternyata bisa masuk ke ASI Nah ini juga banyak dipercaya oleh masyarakat Indonesia Banyak juga kemudian yang menelusuri artikel-artikel Seputar pemberitaan ini Tetapi Belum ada kemudian penelitian khusus Yang menunjukkan bahwa ternyata Virus COVID-19 ini bisa masuk ke ASI Dan juga ditularkan kepada bayi kita Jadi selama kemudian belum ada Hal-hal yang ditetapkan Dari sisi penelitian atau WHO Nah ini bisa kita terus selanjutkan Memberikan ASI kepada anak-anak kita Nah berikutnya mitos dan fakta yang berikutnya adalah ASI ternyata bisa bikin tubuh kita kebal dari COVID-19 Nah ini juga informasi yang juga banyak disebarkan ya Pemirsa ya bahwa ada kepercayaan Bahwa ternyata ASI ini bisa membuat tubuh kita kebal dari COVID-19 Terutama untuk anak-anak Karena juga banyak kemudian cerita-cerita dan informasi Dari para bunda Yang anaknya terpavor COVID-19 Tidak diberikan obat-obat tertentu Hanya kemudian diberikan ASI Nanti kita akan bahas dengan pakarnya Apakah benar kemudian ASI kita ini bisa memberikan manfaat kekebalan tubuh bagi anak-anak kita Yang berikutnya adalah menyusui saat pandemi COVID-19 beresiko Nah ini juga dikhawatirkan nih para bunda di rumah Bahwa ketika COVID-19 ini ada di sekitar kita Terutama ketika kasus harianya tinggi Dan kita khawatir di sekitar rumah kita Baik keluarga juga terpavor COVID-19 Nah mengurungkan niat untuk kemudian memberikan ASI kepada anak-anak kita Benar gak sih kemudian kita memberikan ASI ini dapat beresiko kepada anak-anak kita Kita juga akan bahas nanti dengan pakarnya di segmen selanjutnya Berikutnya adalah Ibu menyusui tidak boleh divaksin Nah ini menjadi salah satu informasi juga yang banyak beredar di masyarakat Bahwa ibu-ibu yang menyusui tidak boleh divaksin Di awal memang tidak dianjurkan Tapi kemudian pemerintah memasukkan kelompok ibu-ibu ini Untuk menjadi salah satu kategori yang boleh divaksinasi Jadi cukup aman untuk anda yang sedang menyusui Untuk kemudian mendapatkan vaksin COVID-19 Berikutnya adalah Ibu terpapar harus memisahkan diri Nah isolasi mandiri juga dilakukan di rumah Terutama untuk para ibu yang sedang menyusui Yang terpapat COVID-19 Nah ada khawatiran juga mereka Untuk bisa kemudian menularkan kepada anak-anak mereka Maka diputuskan untuk memisahkan diri Tapi dengan kita memisahkan diri Akhirnya kita juga menjauhi dari anak-anak bonding berkurang Kemudian kita sulit untuk memberikan asih Ternyata dianjurkan juga loh oleh WHO Untuk kita kemudian tetap memberikan asih secara langsung Kepada anak-anak kita Tanpa khawatir Kemudian untuk kita tertular Nah kita akan bahas nanti pemirsa satu persatu Seputar mitos dan fakta yang tadi saya sudah bagikan Di segmen pertama Nanti di segmen kedua saya akan mengadikan pakar Untuk kita membahas satu persatu informasi tersebut Untuk Anda yang tertarik Untuk tema kita hari ini Anda bisa menghubungi kami di 021-290-3264 Jangan beranjak Tetap bersama kami di Bincang Sehati Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati Di segmen sebelumnya saya sudah berbagi mitos fakta Seputar menyusui atau asih gitu ya Selama pandemi COVID-19 Karena banyak kemudian ibu-ibu kita yang khawatir Boleh gak sih kita memberikan asih kepada anak-anak Terus bagaimana cara yang tepatnya Terus apakah benar ketika kita terpapar COVID-19 Juga kita menyusui itu bisa menularkan kepada mereka Nah kita akan bahas satu persatu ya pemirsa ya Tentang membahasnya sudah bergabung bersama saya Dr. Andini Sri Ratna Putri Selaku spesialis anak dari rumah sakit Permata Depok Assalamualaikum Dr. Andini Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi dok Dok kita bahas seputar mitos fakta ya dok ya Tentang menyusui saat COVID-19 Karena sepertinya masih banyak masyarakat kita juga yang khawatir Menularkan COVID atau penyakitnya kepada anak-anak saat menyusui Kita bahas yang pertama ya dok ya Yang pertama ini virus COVID-19 Benar gak sih bisa masuk melalui air susu ibu? Ya untuk saat ini sampai saat ini dari penelitian Belum ada yang membuktikan bahwa virus COVID-19 dapat menular lewat ASI Jadi sampai saat ini masih COVID-19 masih dapat ditularkan melalui droplet Atau petikan yang ada di udara maupun yang ada di barang-barang di sekitar kita Jadi untuk saat ini virus COVID-19 menular lewat ASI Belum ada penelitiannya Sehingga sampai saat ini CDC, WHO maupun Kementes Masih menganjurkan ibu-ibu tetap atau tetap melanjutkan menyusui Baik ibu-ibu yang sehat maupun ibu-ibu yang terkena COVID-19 Jadi karena belum ada penelitian atau fakta yang menyebutkan bahwa Virus COVID-19 menular dari air susu ibu tadi Tapi kemudian pencegahannya supaya ketika kita menyusui Kemudian tidak menularkan itu gimana sih dok? Agar menjadi perhatian karena khawatir juga ya Karena kita dekatkan kondisinya gitu dengan anak Bertempelan langsung kulit ke kulit, skin to skin Oke, betul Jadi kembali lagi ke WHO, CDC dan maupun Kementes Untuk ibu-ibu yang terkena COVID-19 dengan gejala ringan sedang Masih dapat menyusui anaknya secara langsung Jadi ini merupakan pilihan bagi ibu untuk menyusui secara langsung Atau tidak menyusui secara langsung atau menggunakan ASI perah ya Tapi kalau kita untuk tetap menjaga hubungan Atau bond di ikatan hubungan antara ibu dan anak Kami tetap menyarankan untuk menyusui secara langsung Atau DBF, direct, dan CD Bagaimanakah caranya agar aman Yaitu ibu tetap menggunakan masker Bagusnya menggunakan masker N95 Atau boleh dengan double masker Itu masker kain dan masker medis Kemudian susui secara biasa Sebelumnya ibu boleh menggunakan hand sanitizer Atau cuci tangan terlebih dahulu Sebelum menyusui anaknya Kemudian apabila ada pengasuh di rumah Yang negatif Setelah menyusui boleh diberikan dengan pengasuh tersebut anaknya Tetapi apabila memang hanya sendiri Misalkan anak negatif, ibu positif Tidak ada pengasuh Boleh tetap mengasuh anaknya Tapi ya tadi tetap menggunakan protokol kesehatan Oke, jadi dengan protokol kesehatan Insya Allah aman ya dokter ya Sekalipun ingin melakukan tadi ya DBF secara langsung Karena bondingnya juga penting ya Ini juga gak kalah penting Dari air susu yang diberikan kepada anak Bondingnya ini kemudian Yang juga penting untuk si ibu dan juga si anak Ketika nanti masa pertumbuhan mereka Berikutnya adalah Asi bisa bikin tubuh kebal dari COVID-19 ini Mita suatu fakta dok Ya, benar Jadi mungkin kata-katanya bukan kebal ya Tapi lebih memberikan efek protektif Atau efek perlindungan Jadi pada ibu-ibu yang menderita penyakit COVID-19 Mengapa tetap dianjuta menyusui oleh WHO CDC dan Kementerian Karena dari penelitian Didapatkan antibody COVID-19 tersebut Ada di dalam asi ibu Sehingga yang akan ditransfer ke Bayi atau anak ibu yang disusui Jadi sebenarnya apabila ibu positif COVID-19 Menyusui bayinya Malah akan memberikan efek protektif Terhadap bayi dan anak Mengapa? Karena yang tadi pada asi ibu Terdapat antibody yang terbentuk Yang akan ditransfer ke Bayi atau anak ibu yang disusui Jadi malah lebih memberikan efek protektif Untuk tetap dilanjutkan menyusui Oke baik Tapi kalau misalnya kita bicara soal Ketika anak terpapar COVID-19 Kan kemudian tidak ada pemberian obat khusus Hanya menggunakan asi Nah ini sesuatu yang memang disarankan Atau seperti apa Karena banyak kasus atau informasi Yang dibagikan oleh ibu-ibu di rumah Mereka ketika anaknya terpapar COVID-19 Positif gitu ya Sudah ditegakkan diagnosinya Hanya cukup dikasih asi saja Sebenarnya selain asi Memang asi memiliki efek protektif Tetapi baiknya memang Dikonsultasikan juga dengan dokter anak Apakah memang juga diperlukan vitamin-vitamin Atau imun booster yang lainnya selain asi Baiknya sih memang tetap diberikan Tambahan vitamin seperti vitamin D Vitamin C dosis tinggi Untuk meningkatkan imun Untuk melawan penyakit COVID-19 tersebut Tapi memang baiknya dikonsultasikan dulu Ke dokter anak Oke jadi ketika disarankan Untuk ada tambahan tadi multivitamin Dan juga tetap harus sering diberikan asi Sebegitu hebatnya ya kemudian ya Asi ini bisa membantu anak Untuk melindungi tubuh dia gitu ya Dari virus ataupun membantu Proses penyembuhan tadi Berikutnya mitos faktanya adalah Menyusui saat pandemi ini beresiko Nah ini mitos atau fakta dok? Ini adalah mitos Jadi sebenarnya beresikonya Malah yang tadi aku bilang Malah jika dalam pandemi ini Asi tersebut malah memberikan efek protektif Terhadap bayi-bayi Jika ibunya negatif COVID-19 Menyusui anak yang negatif Maksudnya sama-sama sehat Menyusui seperti biasa Sebenarnya di asi itu memang sudah memiliki Banyak efek untuk melindungi tubuh kita Karena terdapat imunoglobulin Sekretori IGA Jadi sebenarnya selain COVID pun Asi melindungi dari penyakit-penyakit yang lainnya Apalagi penyakit-penyakit infeksi Dan karena saat ini adalah di masa pandemi Jadi asi juga melindungi anak-anak ibu Dari penyakit COVID-19 Tapi sebenarnya melindungi dari penyakit-penyakit apapun Karena memang di asi tersebut terdapat imunoglobulin Antibody Yang banyak dan dapat melindungi dari penyakit-penyakit infeksi Ada satu dilema nih dok yang rame juga Kemudian ditanyakan oleh para ibu-ibu di rumah Ketika sudah waktunya nyapi Terus kemudian terpapar COVID-19 Nah suka bingung nih Apa yang harus dilakukan Apakah melanjutkan program nyapinya Atau kemudian tetap memberikan asi tersebut Karena saat ini sedang dibutuhkan sekali hasilnya oleh anaknya Iya betul Jadi memang sebenarnya Menyusui kalau di luar negeri Menyusui itu tidak dibatasi sampai 2 tahun Tapi memang di Indonesia dianjurkan hanya sampai 2 tahun Tapi memang kalau orang luar negeri itu banyak yang menyusui Sampai usia 3 tahun, 4 tahun anaknya Tapi memang dari penelitian membuktikan bahwa Apabila menyusui dilakukan lebih dari usia 2 tahun Akan terjadi efek-efek seperti anaknya lebih manja Atau lebih tidak dapat lepas dari ibunya Lebih tidak mandiri Tapi baiknya memang di masa pandemi ini Apabila memang sudah lebih dari 2 tahun Baiknya memang tetap disati Untuk efek-efek imunologis ataupun ganti antibody dari asi tersebut Bisa kita dapatkan dari tadi Seperti multivitamin, suplemen dan Ya multivitamin, suplemen yang dapat kita berikan pada anak Tapi memang baiknya apabila ibu-ibu sudah menyapih 2 tahun Kemudian 3 hari berikutnya terkena COVID nanti Apakah saya harus kembali menyusui? Saya rasa tidak Oke baik, jadi tetap dilanjutkan programnya gitu ya Karena sudah on schedule, on track Dan juga masih banyak kemudian suplemen-suplemen lain Ataupun vitamin lain gitu ya Suplementasi yang bisa membantu untuk menggantikan tadi dari asus ibu tadi gitu Jangan kemudian kita balik lagi gitu ya Karena disarankan tadi untuk selesai Sudah 2 tahun untuk di Indonesia gitu ya Berikutnya adalah yang keempat Ibu menyusui tidak boleh divaksin Nah ini mitas atau fakta dok? Itu mitos gitu ya Karena sebenarnya ibu yang divaksin Ibu menyusui boleh divaksin gitu Mengapa? Karena seperti yang tadi Sebenarnya vaksinasi itu kan Sebenarnya kan memperkenalkan kuman ke dalam tubuh kita Jadi sebenarnya vaksinasi itu kan yang kita inginkan Adalah terbaru antibodi Seperti kalau kita sakit ya Jadi apabila ibu-ibu divaksinasi Tubuh akan membentuk antibodi Dan antibodi itu akan ditransfer Akan ada di asus ibu Dan akan ditransfer ke bayi atau anak ibu yang sedang disusui Jadi efek vaksinasi tersebut juga berpengaruh terhadap Daya tahan atau imunitas dari anak-anak ibu yang sedang disusui gitu Jadi malah lebih memberikan efek protektif Terhadap anak-anak atau bayi ibu yang sedang disusui Jadi memang dianjurkan untuk ibu-ibu menyusui Tetap dilakukan vaksinasi Oke Nah kemarin tuh sempat ada tren Ketika vaksin selama dua hari kan pasti akan demam Nah ada pilihan kemudian tidak melakukan direct gitu Tapi menggunakan perah gitu Nah ini sebetulnya yang baik seperti apa Boleh gak sih tetap langsung direct Atau justru ketika vaksin satu atau dua hari kemudian gitu Gak apa-apa perah dulu aja gitu Antisipasi mungkin gitu ya Ataupun si ibunya juga sedang tidak enak badan gitu Takutnya berpengaruh juga terhadap psikologisnya dia juga gitu Baiknya memang tetap dilakukan menyusui langsung Atau direct breastfeeding Ya betul Jadi tetap tidak ada kontraindikasi Apabila ibu-ibu mendapatkan kiti dari vaksinasi tersebut Kan kalau demam, sakit kepala, kan masuk ke dalam hipiat Kejadian ikutan pasca imunisasi Untuk tidak menuruskan, menyusui langsung Apabila kita memutuskan untuk mengguna Apabila ibu tetap, ah gak enak nih badannya Takut anaknya tertular demam gitu Sebenarnya sih itu adalah mitos gitu Jadi tidak akan tertular anak-anak ibu demam Atau sakit kepalanya Karena memberikan asli ke anak ibu Jadi sebenarnya menyusui langsung tetap dianjurkan Tapi apabila misalkan ibunya demam tinggi Kemudian sakit kepala hebat Dia harus menurutkan istirahat Boleh memberikan asli perah Namun baiknya diberikan tidak menggunakan don Tapi menggunakan metode lain Misalkan seperti sendok, gelas, atau upfeder Seperti itu agar tidak terjadi bingung putih Jadi baiknya memang apabila memilih untuk memberikan asli perah Mungkin ketika sakit satu-satunya hari Boleh, tapi baiknya menggunakan Metodenya menggunakan gelas, atau pipet, ataupun sendok Karena balik lagi ya Terkadang ketika sudah demam Susah untuk kita betul-betul bisa meluangkan waktu Untuk kita bisa melakukan diurek Terkadang sudah betul-betul bed rest Harus butuh istirahat gitu Apalagi di vaksin satu ya Atau vaksin fase pertama gitu Itu gejalanya mulai berasa untuk beberapa orang Nah berikutnya yang terakhir adalah Ibu terpapar ini harus memisahkan diri Benar nggak sih dok? Kemudian dia harus memisahkan diri Ketika sudah didiagnose positif COVID-19 Betul-betul harus memisahkan dirinya Dengan anak-anaknya Sebenarnya yang tadi balik lagi ke awal Baiknya memang ibu-ibu yang terpapar COVID-19 Yang memiliki gejala ringan sedang Yang masih bisa mengasuh anaknya Atau yang isoman di rumah gitu ya Tetap boleh untuk mengasuh Dan memberikan asih kepada bayinya Secara langsung maupun menggunakan asih peran Jadi tidak perlu menitipkan bayinya Misalkan ke pengasuh yang lain Misalkan yang berbeda rumah dengan ibu Jadi misalkan ibunya positif Neneknya negatif Terus menitipkan bayinya ke neneknya gitu Alangkah baiknya untuk tetap bersama ibu Tapi tetap menggunakan protokol kesehatan Baiknya memang kalau misalkan ibunya positif Anaknya tetap dilakukan tracing ya Jadi tetap dilakukan pemeriksaan PR Apabila misalkan anaknya positif Ya berarti kan ibunya positif Anaknya positif Tetap bisa isoman bareng di rumah Tapi jika anaknya negatif dan ibunya positif Tetap bisa dianjurkan untuk isoman bareng sama ibunya Agar tetap disusui secara langsung Agar bondingnya dapat Dan tidak perlu untuk dititipkan Misalkan berbeda rumah dengan ibunya Tapi kalau misalkan memang ada pengasuh di rumah yang bareng-bareng Ibunya misalkan perlu istirahat sebentar Boleh dititipkan ke pengasuhnya yang misalkan sama-sama di satu rumah Oke baik Jadi sebisa mungkin ya balik yang di awal tadi ya Karena memang tidak menular melalui ASI Menular melalui droplet Dengan kita bisa menjaga protokol kesehatan Nah kita tidak juga menularkan kepada mereka Nah yang terakhir dok nih juga banyak pertanyaan ibu-ibu Untuk repetitionnya gimana Apakah ketika sama-sama positif Anak juga positif Kita positif Pemberiannya bisa diberikan satu jam sekali Atau dua jam sekali Atau tadi menggunakan yang sudah ada aja Misalnya tiga jam, per tiga jam Karena kan untuk yang sudah MPAC Mereka juga tetap harus dapat asupan makanan lain kan di luar ASI Betul Jadi kalau misalkan ibunya positif Anaknya positif gitu ya Jadi kan tetap di satu rumah Disusui secara on demand Kita kan kalau ASI itu on demand Jadi tidak didatualkan Misalkan per dua jam sekali Pertiga jam sekali tidak Jadi memang semau bayi gitu Jika misalkan biasanya pada bayi awal-awal Kita disusuiin tidur dua jam Langsung disusui lagi Tapi itu mengikuti keinginan bayi Jadi kita tidak memakuk Tiap berapa jam kita berikan Jadi memang ASI itu adalah on demand Atau atlet atau semau bayinya gitu Tapi jika memang sudah mulai MPAC Kalau MPAC kan memang terjadwal Nah beri sama ASI setelah Anak makan MPAC Jadi pagi-pagi anak bangun Beri sama MPAC Kemudian setelah MPAC Bayinya mau nenen atau mau menyusui Silahkan Mau tidur nanti mau menyusui lagi Silahkan Nanti bangun Makan MPAC lagi Kemudian setelah MPAC Mau nenen lagi Silahkan Lagi main-main Eh mau nenen lagi sama ibunya Silahkan Jadi memang ASI itu adalah on demand Atau tergantung keinginan Anak atau bayi Karena bukan seperti kita ya Minum obat harus setelah makan siang Sehari tiga kali gitu ya Jadi on demand aja ikuti anak-anak Maunya kapan Kemudian kita berikan gitu ya Karena Bukan Kita bukan sedang mengejar kurva gitu ya Tapi Membantu Memberikan kebalan untuk mereka Untuk menghadapi COVID-19 ini Baik Terima kasih dokter Andini Banyak sekali informasi kesehatan Yang kita dapat nih hari ini Semoga bermanfaat Dan juga menginspirasi masyarakat Terima kasih dok Salam sehat Selamat beraktifitas dok Ya terima kasih Ya Pak Mirsa itu tadi pembahasan Seputar mitos dan fakta Tentang menyusui Di masa COVID-19 Nah nanti usai jeda Kita akan membahas Bagaimana sih kemudian Perjuangan para nakas kita Dalam merawat Saudara-saudara kita Yang saat ini sedang Proses penyembuhan COVID-19 Di rumah sakit Nah kita akan membahas nanti ya Usai jeda Jangan beranjak Tetap bersama kami Di bincang sehat Baik terima kasih Anda masih bersama kami Di bincang sehati Nah kita tahu perjuangan teman-teman Teman-teman Sudah bersama saya bergabung melalui Zoom Ada Dr. Harmi Rosianawati Selaku spesialis paru dari Rumah Sakit Umum Bunda Jakarta Selamat pagi Dr. Harmi Assalamualaikum Ya pagi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Imam Asyari Salam kenal dok Nah dokter Salam kenal Sehat Insya Allah Boleh gak dok cerita sedikit Tentang suka dukanya Bagaimana kemudian dokter Dan juga teman-teman Merawat Saudara-saudara kita Yang sedang proses penyembuhan COVID-19 Dari bulan Maret kemarin Eh tahun lalu ya dok ya Sampai dengan sekarang Agustus Bukan waktu yang sedikit Kemudian yang harus Dilalui teman-teman Dan juga pengorbanan Yang tidak sedikit Yang harus diberikan teman-teman Baik itu misalnya berpisah dengan keluarga Ataupun ketika menemui Harus berpisah dengan teman sejawat Ya Ya Untuk sukanya Ya Kita itu Ya Alhamdulillah ya Diberikan kesempatan gitu Oleh Allah SWT Untuk bisa berkontribusi Untuk negara ini Gitu ya Untuk bisa Membantu Masyarakat Yang Memang benar-benar Membutuhkan gitu ya Bismillah Semoga ini semua Untuk para nakes Senantiasa semangat Semoga bisa menjadi Amal Ladang amal Ibadah kita Di Akhirat nanti Gitu ya Nah terus Ya kalau Dukanya Memang Untuk kasus Yang sempat Melonjak Tinggi Kemarin Itu Jelas ya Seperti kondisi Kelelahan Yang berlebihan Ketika memang Banyak juga Para nakes kita Yang juga Ikut Terpapar COVID Sehingga Sempat Jumlah SDM Yang Menurun Kemudian Speednya Menjadi Bertambah Itu pasti Memberikan Kelalahan Tersendiri Belum Lagi Kekhawatiran Rasa khawatir Bahwa dirinya Amat Sangat Berpotensi Untuk bisa Terpapar Kemudian Untuk bisa Terpapar Dan Ketika Pulang Juga Beresiko Menularkan Ke Keluarga Tercinta Seperti itu Ya Rasa Cemas Itu Pasti Ada Dirasakan Oleh Para Tanaga Kesehatan Kita Kemudian Kita Juga Ketika Kasus Sedang Tinggi Kemarin Kita Banyak Menemukan Kasus Yang Memang Berat Hingga Perburukan Dan Banyak Kasus Kematian Dan Kita Pasti Cukup Sedih Tidak Sedikit Masyarakat Kita Yang Meninggal Dan Itu Pasti Akan Memberikan Efek Psikologis Tersendiri Untuk Tenaga Kesehatan Ketika Ada Keluarganya Juga Yang Akan Berada Di Posisi Seperti Itu Berada Di Posisi Seperti Itu Ikatan Perasaan Seperti Itu Ada Dan Dekat Dan Itu Terjadi Berulang Dan Di Hadapan Mata Teman-teman Itu Betul-betul Secara Psikologis Kalau Kita Tidak Bisa Menjaga Kesehatan Mental Kita Mungkin Juga Kita Atau Teman-teman Nakas Akan Lebih Cepat Drop Dibandingkan Dengan Kita Yang Berada Di Luar Yang Tidak Melihat Langsung Mungkin Dr. Harmi Boleh Sedikit Hadapi Varian Yang Baru Yang Baru Saja Datang Yang Kemudian Efeknya Berbeda Setiap Orang Dan Bahkan Waktu Dropnya Bisa Lebih Cepat Bisa Terkadang Tiba-tiba Ketika Lakukan Isoman Sudah Bisa Langsung Drop Parah Apa Tantangan Tantangannya Selama Satu Tahun Ini Atau Yang Lebih Dekatnya Bulan Juni Kemarin Dengan Varian Yang Baru Ini Tantangannya Pastinya Kita Harus Lebih Mempersiapkan Operasional Rumah Sakit Pastinya Agar Seperti Misalnya Perlengkapan APD Yang Cukup Memadai Itu Dipersiapkan Dengan Sebaik-baiknya Sehingga Tenaga Kesehatan Juga Cukup Aman Dan Tentram Untuk Memang Ketika Harus Turun Langsung Ke Zona Merah Yang Cukup Berisiko Alat Pelindung Dirinya Itu Cukup 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 Lengkap Dan Memang Sesuai Dengan Prosedur Yang Dianjurkan Oleh WHO Dan Kemenkes Seperti Itu Kemudian Tantangannya Kita harus Benar-benar Lebih Menjaga Proteksi Diri Kita Kita Harus Tenaga Kesehatannya Saat Bertugas Itu Harus Tertib Tertib Disiplin Dalam Menjalankan Protokol 6M Sama Baik Berada Saat Bertugas Di Zona Merah Ataupun Berada Di Luar Kemudian Dengan Kondisi Yang Seperti Kemarin Semua Harus Dihadapi Semangat Memang Tidak Boleh Turun Karena Memang Kita Adalah Harapan Kita Harapan Dari Masyarakat Meskipun Sesungguhnya Garda Terdepan Itu Sebenarnya Masyarakat Sendiri Tenaga Kesehatan Itu Sebenarnya Adalah Garda Terakhir Namun Dengan Kasus Yang Seperti Kemarin Maka Ya Memang Garda Terakhir Ini Luar Biasa Memang Harus Menghadapi Lonjakan Kasus Dan Memang Tantangannya Kita Harus Memilih Dengan Selektif Mana Yang Memang Bisa Kita Tangani Dengan Sebaik-baiknya Di rumah Sakit Mana Yang Bisa Kita Edukasi Untuk Bisa Lanjut Isolasi Mandiri Seperti Oke Baik Nah Ini sebagai Edukasi Dr. Harwi Kebingungan Juga Dan Kepanikan Terjadi Di Masyarakat Saat Dua Tiga Bulan Yang Lalu Dimana Kita Tahu Varian Ini Kemudian Banyak Menjangkit Kita Masyarakat Dan Ketika Melakukan Isoman Kondisi Di Dua Hari Tiga Hari Pertama Baik-baik Saja Kemudian Kita Masuk Ke Pasal Empat Atau Lima Hari Tiba-tiba Langsung Drop Parah Mungkin Boleh Dijelaskan Dr. Harmi Apa Bahaya Dari Varian Terbaru Ini Apa Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Masyarakat Saat Melakukan Isoman Di Rumah Dapat Terjadi Saat Melakukan Isoman Di Rumah Ya Baik Sebenarnya Yang memang Kita Ketahui Bahwa Virus Mutasi Virus Dengan Varian Delta Ini Memang Sebenarnya Lebih Kepada Resiko Transmisinya Yang Lebih Luas Seperti Itu Memang Di Samping Kita Sudah Menjalankan Protokol 6M Ya Seperti Misalnya Itu Dulu Ya Jadi 6M Kita Harus Sama-sama Jalankan Baik Seluruh Masyarakat Dan Kita Tenaga Kesehatan Seperti Memakai Masker Kemudian Senantiasa Mencuci Tangan Dengan Sabun Dengan Sabun Dan air Yang Mengalir Atau Sering Menggunakan Hand Sanitizer Seperti Itu Kemudian Yang Ketiga Kita Menjaga Jarak Kemudian Kita Mengurangi Mobilisasi Menghindari Kerumunan Dan Tambahan Yang Ke Enam Ini Yaitu Kita Coba Menghindari Dari Makan Bersama Karena Memang Menjadi Titik Lengah Kita Untuk Penularan Itu Mudah Sekali Terjadi Ketika Kumpul Kumpul Makan Bersama Nah Lalu Untuk Yang Pasien-pasien Dengan Gejala Ringan Atau Tidak Bergejala Yang memang Bisa isolasi Mandiri Itu jelas Tetap Membutuhkan Pemantauan Pemantauannya Yang seringkali Terjadi Adalah Kondisi Happy Hipoksia Jadi Dimana Pasien Tidak Merasakan Sesat Namun Saturasi Oksigennya Senantiasa Turun Sehingga Satu hal Pada saat Isoman Sebaiknya Kita punya Alat Pulse Oximeter Untuk Kita Mengecek Berapa Saturasi Oksigen Kita Seperti itu Normalnya Kita 95% Ke atas Nah Nah Ketika itu Sudah turun Apalagi Mendekati 93% Maka Itu Sudah menjadi Kewaspadaan Kita Untuk Apa Kita Melakukan Hal-hal Pertolongan Pertama Dulu nih Misalnya Tau Ketika Saturasinya Sudah turun Di bawah 95% Apalagi 93% Ya Kita Bisa Coba Dulu Dengan Mencoba Menarik Nafas Dalam Gitu Ya Menarik Nafas Dalam Lalu Ketika itu Tidak Berhasil Saturasi Kita Masih Turun Kita Coba Ya Dengan Intinya Kita Jangan Panik Ketika Saturasi Turun Kita Lakukan Langkah-langkah Tadi Mencoba Untuk Tarik Nafas Dalam Kemudian Kalau Kalau Tidak Berhasil Saturasi Masih Belum Membaik Kita Coba Lakukan Proning Seperti Itu Posisi Telumpup Di rumah Kita Siapkan Dengan Misalnya Tiga Bantal Di posisi Leher Di posisi Apa Yang mengenai Wajah Leher Dan Dada Atas Kemudian Dipinggang Dan Di Lutut Dengan Gerakan Telumpup Kemudian Bergantian Bisa Posisi Dari Telumpup Kayak Miring Tapi Menuju Telumpup Dan Posisi Miring Kanan Miring Kiri Lalu Ketika Sudah Kita Coba Nah Itu Dilakukan 30 Menit Sampai Bisa 30 Menit Sampai Dua Jam Secara Bergantian Kalau Sudah Dengan Melakukan Hal Seperti Itu Juga Belum Membaik Ya Kita Masih Belum Bagus Gitu Ya Jik Apa Memang Sebaiknya Kalau Ada Oksigen Gunakan Oksigen Seperti Itu Namun Kan Tidak Semua Memiliki Fasilitas Itu Masyarakat Ini Punya Oksigen Memang Mempersiapkan Oksigen Di Rumahnya Gitu Nah Tapi Kalau ada Oksigen Maka Gunakan Itu Mulai Dulu Dari Menggunakan Asalkanul Mulai Dulu Dengan Yang Kecil Dua Liter Per Menit Nah Cuma Maksimal Sampai 5-6 Liter Per Menit Tapi Kalau Sudah Memang Tidak Juga Membaik Sebenarnya Kan Kalau Saturasi Sudah Turun Sehingga Sampai Sampai Menggunakan Bantuan Oksigen Itu Sebenarnya Sudah Masuknya Gejala Berat Karena Besar Kemungkinan Pasien Memang Sudah Ada Peradangan Paru Atau Kita Sebut Pneumonia Namun Disertai Dengan Desaturasi Maka Itu Sebenarnya Sudah Termasuk Berat Dan Sebaiknya Tidak Diteruskan Isolasi Mandirinya Segera Ke Fasilitas Kesehatan Terdekat Jadi Harus Tahu Kondisi Kita Harus Lapor Jadi Harus Tahu Kondisi Kita Ada Di Level Mana Ntar Kemudian Abis Itu Baru Kemudian Kita Harus Tahu Kapan Waktunya Rujuk Dokter Kita Lanjut Nanti Dok Di segmen Berikutnya Nanti Kita Buka Waktu Untuk Masyarakat Yang ingin Menanyakan Langsung Kedokter Bisa Melalui Sambungan Telefon Kami Di 021 290 32644 Atau Bisa Menanyakan Via Instagram Kami Di Binyak Sati Daitv Kita Akan Tunggu Pertanyaan Dari Masyarakat Nanti Dan Kita Kita Bersatu Jangan Beranjak Pemirsa Tetap Bersama Kami Di Binyak Terima kasih Anda masih bersama kami Di Bincang Sati Kita Kembali Melanjutkan Perbincangan Masih Bersama Saya Dokter Harmi Dari Spesialis Paru Dari RSU Bunda Jakarta Dokter Harmi Kita Akan Langsung Membuka Pertanyaan Untuk Masyarakat Yang Sudah Bertanya Langsung Via Instagram Kami Dait Bincang Sati Daitv Dari Sekian Banyak Pertanyaan Saya Sudah Memilih Satu Pertanyaan Yang Akan Saya Bantu Dokter Untuk Bacakan Ya Dok Yang Pertama Ini Ada Dari Vinska Anovarina Dok Kira-kira Berapa Lama Bisa Terbentuk Heart Immunity Dok Dan Bagaimana Orang Yang Sudah Terpapar Dua Kali Apakah Akan Bahaya Jika Kemudian Dia Terpapar Lagi Silahkan Dokter Ya Baik Terima Kasih Mbak Vinska Untuk Heart Immunity Berapa Namanya Itu Tergantung Dari Bagaimana Masyarakat Ini Semuanya Itu Sudah Menerapkan Protokol 6M Tertib Menjalankan Hal Itu Jadi Kalau Untuk Lamanya Terang Ya Mungkin Kita Tidak Bisa Memprediksi Karena Ketika Masyarakat Tidak Disiplin Longgar Abai Terhadap Protokol Kesehatan 6M Yang Sudah Dianjurkan Oleh Pemerintah Maka Proses Terbentuk Heart Immunity Akan Menjadi Panjang Dan Entah Bisa Berapa Lama Mungkin Bisa Lebih Dari Dua Tahun Gitu Ya Nah Terus Apa Disamping Itu Vaksin Ya Masyarakat Kalau Memang Sudah Dilakukan Vaksin Semua Ini Juga Menjadi Harapan Cepatnya Proses Heart Immunity Itu Bisa Terjadi Gitu Nah Namun Memang Masih Banyak Hoax Hoax Masyarakat Yang Masih Percaya Hoax Mengenai Apa Efek Samping Dari Vaksin Atau Lain-lain Yang Itu Sangatlah Berefek Negatif Ke Pemahaman Masyarakat Nah Ini Menjadi Menyulitkan Menyulitkan Apa Upaya Untuk Heart Immunity Ini Bisa Terjadi Tapi Kalau Semuanya Sudah Tervaksin Alhamdulillah Pencapaian Vaksin Oleh Pemerintah Juga Bahannya Tersedia Cukup Banyak Dan Merata Luas Ke Masyarakat Insyaallah Insyaallah Kita Optimis Lalu Apakah Tadi Pasien Yang Sudah Terpapar Dua Kali Apakah Kemudian Akan Mudah Lagi Untuk Terpapar Terpapar Dua Kali Apakah Akan Bahaya Jika Nanti Terpapar Lagi Jadi Dua Kali Sudah Positif Terus Bahaya Nanti Yang ketiga Atau Yang selanjutnya Nah Ini Tetap Imunitas Setiap Orang Berbeda Seperti Itu Ada Dua Kemungkinan Bisa Kondisinya Lebih Ringan Atau Juga Apa Bisa Lebih Berat Atau Sama Seperti Itu Karena Virus Yang Kemudian Mengenai Kita Untuk Yang ketiga Kalinya Ini Bisa Saja Memang Jenis Virusnya Jenis Virulensinya Berbeda Kemudian Viralotnya Juga Dipengaruhi Oleh Viralotnya Maksudnya Berapa Banyak Seseorang Terpapar Oleh Virus Yang Ketiga Ini Lalu Kondisi Imunitas Tubuh Kondisi Kesehatan Pasien Saat Itu Apakah Pasien Saat Itu Sedang Dengan Penyakit Lain Apakah Penyakit Komorbidnya Misalnya Pasiennya Punya Diabetes Melitus Atau Penyakit Jantung Atau Penyakit Paru Kronik Namun Ada Dalam Kondisi Yang Akut Saat Itu Dan Tidak Terkontrol Nah Ini Pasti Akan Menambah Faktor Perburukan Gejala Pada Saat Terpapar Untuk Yang Ketiga Kali Seperti Itu Oke Baik Jadi Tadi Untuk Vaksinnya Terutama Jadi Pertanyaan Banyak Orang Ketika Kita Sudah Terpapar Satu Kali Ataupun Ketika Kita Sudah Terpapar Hari Ini Ternyata Ada Panggilan Untuk Vaksin Di Besok Atau Seminggu Kemudian Ini Masih Boleh Nggak Sih Atau Lebih Baik Tidak Usah Sebaiknya Ketika Baru Terpapar Itu Sebaiknya Karena Kita Baru Terpapar Sebenarnya Tubuh Kita Sudah Terbentuk Antibody Antibody Masih Cukup Banyak Di Dalam Tubuh Kita Memang Yang Dianjurkannya Itu Menunggu Tiga Bulan Namun Kalaulah Ketersediaan Vaksinnya Itu Memang Ada Kemudian Kondisi Tubuhnya Dalam Kondisi Yang Cukup Fit Memang Siap Satu Bulan Pun Dari Pasca Terpapar Itu Boleh Walaupun Dengan Mungkin Resiko Kipi Atau Efek Yang Berbeda Beda Juga Yang Akan Bisa Dirasakan Setiap Individu Seperti Itu Baik Jadi Ada Beberapa Sistem Juga Kalau Yang Saya Dapati Ketika Kita Sudah Terpapar COVID Dan Ada Panggilan Untuk Vaksin Ketiga Misal Untuk Nakes Secara Otomatis Panggilan Tersebut Hilang Dari Sistem Karena Sudah Dianggap Kekebalan Tubuhnya Terbentuk Dengan Sendirinya Dokter Kita Lanjut Di Berikutnya Karena Kita Berbagi Tips Bagaimana Kita Menjaga Kesehatan Fisik Dan Menjaga Kesehatan Zikis Kita Selama Menghadapi COVID-19 Kita Akan Jada Dulu Pemirsa Jangan Beranjak Tetap Bersama Kami Di Bincang Saati Baik Terima kasih Anda Maksud Bersama Kami Di Bincang Saati Di Segmen Terakhir Ini Kita Berbagi Tips Seperti Bagaimana Kita Bisa Menjaga Kesehatan Fisik Kita Selama Pandemi COVID-19 Ini Nah Kita Akan Lanjutkan Dokter Dan Kita Akan Berbagi Tips Dokter Harmi Yang pertama Dok Untuk Menjaga Fisik Kita Agar Tetap Bugar Baik Dan Imun Baik Kita Harus Melakukan Aktivitas Olahraga Sekitar Kurang Lebih 30 Menit Sebetulnya Manfaatnya Apa Dari Aktivitas Seperti Ini Ya Setuju Kita Perlu Melakukan Aktivitas 30 Menit Lalu 3 Sampai 4 Kali Seminggu Aktivitas Olahraga Ini Pastinya Akan Dapat Meningkatkan Daya Tahan Tubuh Kita Gitu Kemudian Olahraga Juga Sangat Bermanfaat Untuk Bisa Merelaxasikan Otot-otot Kemudian Mengurangi Stress Stress Seperti Itu Dan Imunitas Kita Akan Menjadi Meningkat Yang berikutnya Adalah Istirahat Atau Meregangkan Tubuh Setiap 30 Menit Sekali Karena Kalau WFA Kadang Lupa Waktu Duduk Di depan Meja Depan Laptop Terus Kerja Ternyata Sudah 2 Jam Apa Manfaatnya Untuk Kita Selalu Meregangkan Tubuh Per 30 Menit Sekali Tujuannya Tadi Kita Untuk Merelaksasikan Otot-otot Yang Memang Kaku Seperti Itu Agar Apa Menjadi Tidak Tidak Mudah Pegal Seperti Itu Tidak Mudah Lelah Kemudian Misalnya Latihan Otot-otot Pernafasan Nah Itu Ada Bagian-bagian Yang Seperti Meregangkan Juga Otot-otot Pernafasan Dan Itu Akan Membantu Juga Melebarkan Otot-otot Pernafasannya Sehingga Meningkatkan Ventilasi Udara Oke Baik Kemudian Berikutnya Menghindari Kita Berbagi Barang Pribadi Nah Seberapa Penting Untuk Hal Seperti Ini Kita Terus Terapkan Selama Pandemi Dok Ya Ini Penting Sekali Karena Dari Dari Berbagi Barang-barang Pribadi Seperti Misalnya Tempat Makan Piring Kemudian Pakaian Nah Itu Bisa Menjadi Apa Tempat Gitu Ya Area Penularan Yang Tidak Disengaja Ini Termasuk Dari Titik-titik Lengah Jadi Kalau Di rumah Ini Sangat Penting Terutama Pagi Kalau ada Yang memang Sudah Terpapar COVID Gitu Ya Selain Dia harus Memisahkan Diri Di ruangan Tersendiri Maka Tempat Makannya Barang-barangnya Itu Misalnya Habis makan Harus segera Langsung Dicuci Kemudian Pakaian Handuk Yang habis Digunakan Itu Dipisahkan Dari Apa Pakaian Dan Handuk Milik Keluarga Yang lain Kemudian Segera Direndam Di Dengan Sabun Lalu Dicuci Terpisah Seperti itu Dan ini Akan Bisa Mengurangi Resiko Transmisi Atau Penularan Dari Benda Ke Orang Lain Oke Baik Jadi Tadi Ini Semua Harus Dirutinkan Untuk Dilakukan Desinfeksi Seperti itu Oke Baik Jadi Penting Hal-hal Sederhana Seperti ini Bisa kita Terapkan Selama Pandemi Jadi Hal Ringan Seperti Aktivitas Olahraga 30 Menit Terus Kemudian Rehat Sejenak Setelah 30 Menit Aktivitas Duduk Dan Bagaimana Kita Menghindari Menggunakan Peralatan Pribadi Bersama Ini hal-hal Yang bisa kita Lakukan Di rumah Karena kita Tidak tahu Kemudian Kelaser-kelaser Di rumah Banyak Bermunculan Saat ini Dr. Harmi Terima kasih Sudah berbagi Informasi Sehat Terus Salam Untuk Teman-teman Sejawat Semangat Terus Semoga Kita bisa Cepat-cepat Terhindar Dari pandemi Ini dok Terima kasih Salam Sehat Salam Untuk teman-teman Assalamualaikum Ya Pak Mirsa Usai-saudah Perjumpaan kita Hari ini Di Bincang Sahati Untuk Anda Yang memiliki Kritik dan saran Anda bisa Menghubungi kami Di Instagram kami At Bincang Sahati Dai TV Akhir kata Saya Pak Masyari Mewakili seluruh Kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri Jangan lupa Untuk selalu Menjaga protokol Kesehatan Dengan Menerapkan 5M Menjoci tangan Memakai masker Menjaga jarak Mengurangi mobilitas Dan menghindari Kerumunan Saya Mama Syari Pamit Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih